Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita sama-sama baca Allah SWT Walaikumsalam Terima kasih teman-teman Jumpa lagi dengan Angel Channel Di vlog kali ini Angel Channel akan Review atau Melihat Produk Nissan Ini dia produk Nissan Tempat-tempatnya seperti ini Ya Kita sudah pakai laku LED Sisi Tempurnya Kita pakai LED juga Ini juga Ini juga Ya Penampakan Sub gayur Ismu kaza siara gayur Ismu kaza siara Nissan 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 Is Kit Oke 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 Ini penampakan Dalamnya teman-teman ya Ini penampakan Dalamnya Jadi Mobil ini sangat Apa namanya Sangat Laku Disini teman-teman ya Oke Ini interior Dalamnya Tapi ini agak Sukri Ini tidak terlalu Tidak terlalu luas teman-teman Anak halas Tidak terlalu luas Ini memang dirancang untuk keluarga kecil Ya Warnanya juga tidak terlalu lebar teman-teman ya Tidak saya Mobil-mobil yang lain ya Jadi ini agak Khawatir kita di Apa namanya Di Medan ekstrim ya Karena ini Tidaknya sangat kecil ini teman-teman Ini namanya Nissan 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 Apa sih ini Ini Kit KS Ya Kita mau lihat Tahunnya tahun berapa Tahun 2003 Teman-teman ya Nissan Kit KS 2003 1,6 meter Per 10 kilo Berarti ini tidak terlalu Besar ini teman-teman ya Mobil ini Tidak terlalu Apa namanya Nah jadi kayak gitu teman-teman ya Jadi mobil ini Di Di Setting Untuk Keluarga kecil ini Ya Keluarga kecil Tidak untuk keluarga besar ya Karena ini mobilnya Kapasitasnya kecil ini Ini Mobil ini Laku Untuk Oh Ajanabi Ajanabi Yang ambil Mobil ini Ajanabi Biasanya Teman-teman ya Ajanabi itu Ya kayak-kaya kita Kayak-kaya Kita lah Ini yang Yang rantau Di sini Yang ambil Mobil ini Tidak terlalu Besar ini Cukup Sangat sempit lah Mobilnya Teman-teman ya Nah ini dia Steeringnya juga Dilapisi Dengan kulit Teman-teman Nanti kita akan review Sunny juga ya Sunny 2023 Ini memang Tipunya 2023 Ini 2023 Tipu terbaru Ini juga Kisi-kisi AC-nya Ini Di bawah Dia Di bawah Dasbo Jadi kalau Apa namanya Mobil-mobil yang lain Itu kan Enggak-enggak Seperti ini Tapi ini memang Agak beda dia Penampakan dalamnya Nah ini Untuk interior Dalamnya Sangat sederhana Dan ini Untuk Mengontrol Pintu Kiri-kanan Kaca Kiri-kanan Ya Jadi Tidak Terlalu Ini Jadi mobil ini Didesain Sederhana Teman-teman Untuk kalangan Menengah Kebawah Ya Jadi tidak Menengah Keatas Ini Beda dengan Mobil-mobil Yang lain Ya Joknya Ini sangat Ini Sengat Sempit Teman-teman Ya Bisa terlalu Apa Bisa terlalu Buas Itu Cukup Untuk Empat orang Lima Orang Lima Orang Juga Paksa Ini Sekarang Kita Mau Naikin Kesini Oke Rintangannya Juga Sudah Ini Pakai Lintrik Dia Tinggal Tarik Ini Dia Sudah Langsung Apa Namanya Muncul Disana Untuk On-off Nya Juga Disini Sederhana Tapi Lumayan Berkelas Mobilnya Oke Oke Teman-teman Demikian Review Saya Tentang Mobil Nidik Sampai jumpa Di Review Selanjutnya Jika ada Penyampaian yang Salah Mohon Dimaafkan Ya Jika Video ini Berguna Atau Bermanfaat Jangan lupa Di like Comment Dan Di subscribe Ya Buat teman-teman Yang baru menemukan Channel saya Silahkan Mohon Dukungannya Ya Tujuan Saya Review Ini Supaya Bisa Ada Pilihan Buat Teman-teman Yang Ingin Mencoba Membeli Mobil Oke Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Hi Pak 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 Buat Buat Pak 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 Terima kasih.